Ini yang anak-anak sekalian, teman-teman, bapak ibu yang dirahna di Allah. Kenapa kemudian akal harus lebih kuat dari hati? Apalagi kalau misal pakai mobil nih, pakai mobil. Biasanya parkirannya penuh. Parkirannya penuh. Begitu baru masuk, kumben ada tempat yang kosong. Pertanyaannya diambil nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur. Diambil nggak? Diambil. Ketika kita memutuskan mengambil, itu berarti pakai akal atau pakai hati? Kalau kita ambil, mungkin nggak di belakang kita ada mobil lain? Mungkin. Nah, kalau mobil di belakang kita berarti dia harus apa? Nyari, kan? Tempat yang dia... Berarti di situ ada dua kepentingan bertemu. Kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Kalau pakai hati, apa yang terpikir pada diri kita? Ini tempat yang kosong untuk orang lain. Saya agak maju sedikit, agak susah nyari nggak apa. Itu berarti kita sudah berlaku apa? Peduli dengan orang lain. Eh, betul di belakang kita ada mobil yang baru masuk. Dia akan melihat nggak tempat kosong yang tadinya mau kita ambil terus nggak jadi? Melihat. Diambil nggak? Diambil nggak? Enggak. Kalau dia sama-sama alumni dan kesonahan. Kalau satu pengajian, enggak. Saya juga ingin beramal untuk orang lain. Saya agak susah sedikit, nggak apa-apa. Masuk lagi mobil yang ketiga. Bukan alumni pondok. Yang lihat tempat yang kosong? Ya, bukan ahli pengajian dia. Dia ambil nggak? Dia ambil. Seneng nggak? Seneng. Nah, sebenarnya dia seneng itu atas kebaikan siapa? Atas kebaikan siapa? Kebaikan kita. Dan sesama alumni. Atas kebaikan kita. Tapi dia tahu nggak kalau itu atas kebaikan kita? Tahu nggak? Enggak. Tapi Allah tahu? Allah sangat tahu. Kalau orang tadi bahkan menganggap kita sebagai orang apa? Sebagai orang apa? Wah, dua mobil depan itu bodoh itu. Ada tempat kosongnya diambil. Biarkan dia bilang bodoh. Yang penting Allah tahu bahwa saya sudah ingin melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, anak-anak, bisa bayangkan dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Maka kira-kira yang nanti akan nyuci piring. Siapa? Rebutan, ya? Iya. Itu ketika hati ada di atas akal. Yang muncul adalah bukan kepentingan pribadi. Bukan orang lain harus membahagiakan saya. Tetapi bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain. Yang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Pikiran untuk selalu melakukan awal baik. Nah, hanya saya, Bapak-Ibu yang merahmati Allah. Kalau kita sudah berbuat baik untuk orang lain dengan sepenuh hati, ada hal yang harus kita waspandai, yaitu bisikan nafsu. Karena Tuhan tadi. Sehingga dia memang nafsu masuk. Iya. Membisikin hati yang bisa membuat kita merasa berjasa. Ini yang merah. Iya. Ini yang merah. Kita sudah menolong orang lain. Iya. Sepenuh hati. Tetapi kita tidak mewaspadai bisikan nafsu. Maka yang muncul kemudian apa? Merasa berjasa. Iya. Merasa berjasa. Dan padahal kalau sudah merasa berjasa. Wah, udah. Amal itu akan jadi hilang. Iya. Amal itu akan jadi hilang. Jadi, contohnya begini. Iya. Di kampung gitu ya. Ada yang. Wah, ini orang preman betul. Kita dekatin dia. Iya. Alhamdulillah. Ini jadi baik. Inkilab. Berubah. Jadi solid. Jadi rajin ke mesin. Eh. Jadi rajin ke mesin. Eh. Sering dengan waktu. Entah kenapa. Dia pindah pengajian. Pindah guru ngaji. Kita ditinggalin sama dia. Dia ngaji di tempat baru. Tapi pengajian di tempat baru itu. Setelah dia ngaji di situ. Dia malah mencelah kita. Menganggap pengajian kita sebagai pengajian yang sesat. Iya. Lapang atau jengkel. Lapang atau jengkel. Yang muncul. Kemungkinannya apa? Apalagi dia bilang bahwa saya baik itu bukan karena. Saya. Bukan karena kita. Dia bilang sendiri. Wah, siapa bilang. Padahal. Yang membuat dia baik itu adalah kita. Pada saat seperti itu. Kita bisa ikhlasnya. Ini tergantung. Sejauh mana hati lebih kuat dari. Nolong orang. Orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan keburukan. Senang atau kecewa? Kecewa. Nah, kalau kecewa berarti kita merasa berjasa. Kalau sampai kemudian kita kecewa. Berarti kita merasa berjasa kepada dia. Nah, ini berarti kita kurang waspada dengan bisikan nafsu. Karena kalau secara logika. Seandainya kita nolong orang. Orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan keburukan. Itu pahala kita nolong dia bertambah atau berkurang? Ini dia. Mana yang lebih banyak pahalanya waktu kita nolong orang? Orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Atau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Mana yang pahalanya lebih besar? Kalau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Berarti kalau kita nolong dia sepenuh hati. Dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita kecewa atau senang? Kok gak ada jawaban? Kecewa atau senang? Kenapa masih ada kata seharusnya? Iya. Suami udah dibaik-baikin gitu ya. Eh, gak mau tahu gitu. Iya. Tunjukannya cuma tidur. Gak punya pengertian. Gak punya perhatian gitu. Kepada istri. Mangkel gak sebagai istri? Mangkel gak? Mangkel. Kalau manggang berarti merasa berjasa. Bi. Umi itu kurang apa sih baiknya sama Abi? Ya, mana kebaikan Abi gitu? Ya, mana kebaikan Abi? Ah, udah. Kira-kira pahala baiknya tetap atau hilang? Hilang. Iya. Karena tidak memasbadai bisikan nafsu. Nah, paling akhir. Bapak ibu, anak-anak, dan teman-teman sekali yang menerahmati Allah. Di atas kepentingan apapun, ada kepentingan yang lebih asasi. Apa itu? Kepentingan rindu Allah. Di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan orang lain. Ada kepentingan yang lebih asasi. Itulah kepentingan rindu Allah. Dia ada di atasnya. Berarti, Kalaulah kepentingan orang lain harus ada di atas kepentingan pribadi. Berarti akal harus lebih kuat dari. Hati lebih kuat dari akal. Tapi ternyata di atas kepentingan orang lain. Bahkan kepentingan pribadi. Ada kepentingan yang lebih asasi. Yaitu kepentingan rindu Allah. Karena itulah. Kalau sudah itu urusannya rindu Allah. Harus kita letakkan di atas apapun. Kalau sudah rindu Allah. Kita harus meletakkannya di atas apapun. Di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan orang lain. Karena kalau sudah berjani. Allah subhanahu wa ta'ala adalah semalagalanya. Sehingga kalau Allah harus memilih. Iya. Seperti Asia. Iya. Memilih dirinya. Memilih suaminya. Atau memilih Allah. Beliau jelas memilih Allah. Iya. Beliau memilih Allah. Dan sepantasnya. Inilah yang kemudian menjadi prinsip kita. Bapak ibu. Teman-teman sekalian. Saya hanya akan mengejar kepentingan pribadi. Yang bisa membawa saya melabur damai. Dalam rengkuhan rimba Allah. Itu acuan kita. Iya. Itu acuan kita. Iya. Dalam banyak hal. Iya. Menikah itu ada kepentingan pribadi enggak di situ? Ada? Ada. Ada. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Bahwa di dalam menikah ada kepentingan pribadi. Oke lah. Saya terima kepentingan pribadi di dalam menikah. Tetapi. Saya ambil kepentingan pribadi. Karena saya yakin. Kepentingan pribadi yang ada dalam amal menikah ini. Bisa membawa saya menuju ridha. Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau seandainya tidak menikah. Iya. Berarti ada kepentingan pribadi yang tidak. Tidak bisa diraih enggak? Bapak-bapak. Masalah enggak? Enggak. Karena. Kepentingan pribadi yang bisa kita bawa menuju ridha Allah. Tidak ada kepentingan pribadi bisa enggak mengantarkan kita pada ridha Allah. Bisa enggak? Iya. Kepentingan pribadi bisa membawa kita ke ridha Allah. Iya. Tidak ada kepentingan pribadi bisa enggak mengantarkan kita pada ridha Allah. Bisa. Dan mana yang lebih dekat? Kepentingan pribadi yang bisa kita peroleh atau kepentingan pribadi yang tidak bisa kita peroleh? Yang lebih dekat membawa kita pada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih pasti. Yang lebih mungkin. Ketika kepentingan pribadi tidak bisa kita peroleh. Jaraknya ke ridha Allah lebih dekat. Bila dibanding dengan ketika kepentingan pribadi itu bisa kita peroleh. Kenapa? Sebab kalau kepentingan pribadi itu bisa kita peroleh. Dia bisa membawa kita ke ridha Allah. Kalau kepentingan pribadi kita bermanfaat untuk orang lain. Dan tujuannya adalah memang untuk mendapatkan ridha Allah. Baru dapat. Tapi kalau enggak dapat kepentingan pribadi. Caranya apa? Ikhlas menerima. Ridha Allah hadir. Ridha Allah hadir. Berarti sebenarnya karunia, yang lebih nyata karunianya, itu ada dalam wujud ada atau tidak ada? Berarti kalau begitu karunia yang lebih tinggi nilainya, itu karunia dalam wujud ada atau tidak ada? Berarti yang kaya bersyukur, yang tidak kaya, lebih bersyukur. Yang sudah menikah bersyukur, yang belum menikah. Karena dengan ridha Allahnya lebih dekat. Ya, dengan ridha Allahnya lebih dekat. Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian, itu kalau kepentingan pribadi, bagaimana dengan kepentingan orang lain? Sayangnya akan menghamparkan jalan untuk kepentingan orang lain yang bisa melamudamaikan hidup saya dalam rengkuhan ridha Allah. Karena itu, motivasi seorang istri, ya, melayani suami. Sebenarnya, bukan suaminya. Tetapi, seorang istri ini sedang menghamparkan jalan untuk suaminya, untuk bisa beribadah lebih baik kepada Allah, semakan Allah. Ya, kalau melayani suami dengan menyediakan makanan, dengan menyediakan makanan. Sebenarnya para suami itu, bisa enggak menyediakan makan sendiri? Bisa enggak? Bisa. Kalau bisa, ngapain pakai disediakan makanannya? Ya, karena itu ketika seorang istri, dia menyediakan makanan untuk suaminya, itu yang dia ingat, suaminya atau Allah.